salam sehat jumpa lagi di channel tanya dokter baran video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dok saya punya visura aneh kemudian saya datang ke dokter oleh dokter dijahit lukanya tapi beberapa kemudian jahitannya lepas dan visuranya tetap ada sebelum saya menjawab pertanyaan ini silahkan teman-teman yang bertanya kepada saya tulis di link terihtanya dokter baran ya saya akan menjawabnya dan akan mengupload di channel YouTube tanya dokter baran kembali kepada pertanyaan tadi visura aneh itu adalah robekan tepi anus yang disebabkan oleh karena dua hal yaitu cengkraman kulit cengkraman apa otot klep dalam yang dalam keadaan istirahat dia keadaannya cengkramannya cukup kuat dan kemudian ada kotoran yang keluar yang keras yang didorong oleh usus besar sehingga dengan dia mencengkram kuat kotorannya itu atau BAB nya keras kemudian didorong maka akan terjadi gesekan antara BAB yang keras dengan kulit tepi anus yang dicengkram oleh otot klep dalam yang pada beberapa orang itu cengkramannya cukup tinggi ya maka ketika dia keluar akan robek ah robekan kulit tepi anus itulah namanya visura yang akan sembuh kebanyakan dalam dua bulan ya atau 8 minggu tetapi kalau sudah lebih dari 8 minggu atau dua bulan dia tidak sembuh-sembuh maka dia jatuh ke dalam yang namanya visura ane yang kronis yang ditandai dengan kalau di dalam anusnya itu ada benjolan juga namanya hipertrofi papilla kemudian ada robekan kulit dimana kalau kita lihat di bawah di lukanya itu ada serabut-serabut otot serabut-serabut otot halus dari otot klep dalam kemudian di luar anusnya ada tonjolan kulit yang namanya skin tag itu tiga hal yang terjadi pada visura ane kalau kita lihat ya kalau dia ketemu kemudian sembuh ya sudah sembuh itu dalam waktu 8 minggu sebelumnya tetapi kalau menjadi kronis apa yang terjadi kulit yang robe ini dia tidak ketemu tetapi justru melekat pada otot klep dalam sehingga kalau otot klep dalamnya buka nutup buka nutup atau bergerak dia juga ikut bergerak tetapi tidak akan ketemu karena ini tepi lukanya sebetulnya sudah sembuh tetapi lukanya masih menganga begitu tepi lukanya sih sembuh ke ketemu dengan bawahnya bukan kulit ke kulit ya kalau kulit ke kulit ya sembuh sekarang karena lapisan kulit ini sudah sembuh kemudian dijahit sama saja itu namanya menjahit kulit dengan kulit ya tidak akan nempel jelas ya karena yang pertama itu yang kedua visura ane itu bukan seperti luka biasa yang kalau dijahit terus kemudian bisa nempel karena dia dia sudah mengalami epitelisasi atau terjadinya kulit baru yang sembuh begitu kalau ini didekatkan ya kulit dengan kulit ya tidak akan tidak akan membaik atau misalnya ini di lukai dibuat kulit baru ya apa dibuat luka baru kemudian dijahit belum tentu juga sembuh karena bawahnya ini sudah melekat dengan otot klep dalam sehingga bergerak-gerak dia merekah lagi merekah lagi oleh sebab itu tindakan pada operasi visura ane itu ada yang namanya lateral internal swing terutomi otot klep dalamnya dipotong supaya dia tidak ikut bergerak kulitnya disatukan dibuat luka baru dan disatukan atau dibiarkan terbuka begitu sudah buat kulit apa luka baru dia akan sembuh atau yang namanya midline swing terutomi ya tetapi yang terbaik adalah lateral internal swing terutomi jelas ya jadi kalau kita mengalami visura ane yang kronis kemudian datang kepada dokter langsung dijahit ya tindakannya kurang tepat ya pasti akan muncul lagi inilah jawaban saya visura ane dijahit ya tidak akan sembuh ya sembuhnya itu dibuat luka baru kemudian ototnya otot klep dalamnya dipotong ya kemudian dia akan mendapatkan fasilitasi untuk sembuh nah visuranya yang sudah dibuat luka baru tadi biasanya saya tidak akan jahit nanti dia akan sembuh sendiri ya nutup sendiri ya karena dia tidak melekat dengan otot klep dalam lagi yang bergerak-gerak ya karena ototnya sudah dipotong tadi jadi itu ya jawaban saya silahkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya tulis di link teritanya dokter paran saya akan menjawabnya dan mengupload di channel YouTube tanya dokter paran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati